Halo KoFriends, di soal kali ini kita akan memberi tanda centang untuk bangun datar yang merupakan persegi. Nah, persegi adalah salah satu jenis bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudutnya sama besar, yaitu masing-masing sudutnya besarnya 90 derajat. Nah, kemudian sisi itu apa sih? Nah, sisi pada bangun datar adalah ruas garis yang menutupi bangun datar, sedangkan sudut yaitu daerah yang terbentuk dari 2 sisi yang saling berpotongan. Nah, untuk gambar persegi kira-kira gambarnya seperti ini KoFriends, yaitu ia memiliki 4 sisi yang sama panjang, kemudian 4 sudutnya sama besar nih KoFriends, yaitu masing-masing besarnya sama dengan 90 derajat atau biasa disebut juga dengan siku-siku. Nah, maka dari gambar 1 dan 2, sepertinya nih tidak ada gambar yang menunjukkan bentuk bangun persegi. Kenapa? Kalau kita perlihatkan atau kalau kita lihat dari gambar nomor 1, di sini panjang sisinya tidak sama, yaitu sisi yang lebih panjang adalah yang berwarna merah ini, kemudian sisi yang lebih pendek adalah yang berwarna biru ini KoFriends. Jadi, gambar yang pertama bukan merupakan persegi. Kemudian untuk bangun yang kedua, juga bukan merupakan persegi karena ia memiliki berapa sisi nih? Yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, NikoFriends. Ada 5 sisi, jadi tidak memenuhi ciri-ciri dari persegi. Maka, baik bangun nomor 1 ataupun nomor 2, keduanya bukan merupakan persegi. Jadi, tidak perlu kita beri tanda centang ya. Nah, sudah selesai nih pembahasannya, sudah selesai ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.